Halo guys, kembali lagi dengan podcast The Camper, kami anak muda pembawa perubahan. Nah, kita mau lanjut lagi dari episode yang minggu lalu, yaitu kita akan ngobrol lagi sama Kak Wenny. Halo Kak Wenny. Hai. Halo, senang banget, excited, karena topik yang kita bahas tuh mungkin banyak ya dialami sama teman-teman juga. Dan kemarin di episode sebelumnya itu kita bahas, kita lagi ngobrol sama Kak Wenny, Kak Wenny sharing tentang gimana sih apa yang dirasakan gitu. Dan kalau teman-teman masih ingat, Kak Wenny sempat ngomong gini, kalaupun gue anak dari broken home, gue gak mau tunjukin ke orang-orang gue butuh tuh untuk senang-senang di klub, untuk berkawalan bebas. Gue mau tunjukin bahwa yaudah anak broken home juga bisa kok tumbuh baik-baik gitu dengan tetap melayani Tuhan. Nah, Kak Wenny itu menarik banget buat aku, karena sepengalaman yang aku lihat ya, teman-teman aku yang, maaf nih maksudnya bukan menjudge gitu ya, dari zaman SD sampai SMP, sampai SMA, mungkin mereka terjerat dalam pergawalan bebas dan ujung-ujungnya tuh pandangan orang tuh kayak gini, eh kan Bapak Omanya cerai, pansan aja, dia senang-senang, dia clubbing, yaudahlah daripada stres, yaudahlah daripada apa namanya, ya kan kasihan juga orang tuanya gak bisa full perhatian ke dia, makanya itu penting banget gitu. Nah, apa sih yang membuat Kak Wenny tuh bisa menjauhi itu? Karena orang-orang mikir, gue stres gue ngerokok, gue stres gue mabok gitu. Apa sih Kak yang membuat Kak Wenny bisa bertahan gitu? Kalau aku karena, ini nih, karena aku tau nih, maksudnya aku juga pernah lah ikut-icip sedikit gitu loh dunia, Seperti itu loh, walaupun, apa ya, gak yang bener-bener ngerasain gimana gitu, cukup tau aja gitu. Tapi tuh menurut aku kayak gitu malah, sebentar doang gitu loh happy-nya. Saya, aku tuh selalu dibilangin ya, ada satu sosok santo di agamaku gitu, Dia selalu dibilang, ada satu titik, ada satu tempat di hati kita yang hanya bisa diisi oleh kasihnya Tuhan. Itu yang aku selalu bener juga sih. Aku juga dengar itu ketika, bukan ketika aku lagi SMP, SMA, bukan. Tapi ketika aku udah di umur-umur 20-an ke atas. Ada satu kebahagiaan, sumber kebahagiaan kita di dalam diri kita yang hanya bisa diisi sama Tuhan. Nah, no matter how much you party, no matter how much you drink, you have all the thing gitu loh yang drugs gitu-gitu. Tapi itu semua akan cepet hilang gitu masalah. Dan happy-nya malah yang kayak happy udahan jadi cranky. Kalau buat aku happy, tapi capek, badannya jadi pegel, cranky, gak enak gitu. Itu bukan happy yang aku cari. Makanya kenapa aku tetap stay di jalur, setelahnya di jalan pelayanan ini. Kenapa? Karena happy yang aku dapet, genuine happy gitu loh. Kayak happy-nya tuh yang over and over again, I get the happiness gitu. Kayak long lasting banget gitu happiness. Bahkan kita udah pulang pun di rumah, capek, tapi tetap happy loh. Karena happy-nya full di dalam hati kita dan happy-nya tuh adalah happy yang baik gitu. Maksudnya, ya kalau aku melihat memang, kadang ada yang pernah sampai nanya sama aku gini, kenapa sih lo mau pelayanan sampai segitunya? Kenapa sih lo mau, lo kecapek kerja? Pulang lo harus pelayanan. Di pelayanan juga gak pelayanan yang mulus kan, pelayanan ada aja gitu loh up and down-nya, ada aja orang nyebelin kayak gitu. Kenapa malu gitu? Kok emang kerjaan lo di kantor gak kurang ribet, gak kurang pusing? Aku bilang, pusing gue, gereja pelayanan juga yang bilang happy terus siapa? Capek kok? Maksudnya, tapi ada suatu hal lebih yang kalian harus rasain sendiri. Apa gitu? Ketika kalian pelayanan tuh, apa yang kalian bisa dapetin? Sampai kalian mau berkorban, mau ngerelai waktu, capek, pusingnya untuk pelayanan itu gitu loh. Kayak, that's why aku lebih pilih, wah happy lah di gereja ya. Bisa gimana ya? Kayak mau sebandel-bandelnya kita, kalau kita udah kenal Tuhan pasti ada hati kecil kita yang ngebatis sendiri kita gitu loh. Lebih banyak nilai plusnya lah daripada nilai negatifnya. Tentu loh kalau aku bilang pelayanan. Makanya, kenapa aku mau bener-bener bertahan di jalur ini, di pelayanan aku, bukan karena aku mau ngebuktiin maksudnya. Karena aku bener-bener mau matahin stigma itu gitu, bukan gitu. Bukan semata-mata stigma itu, tapi berjalanan waktu aku bener-bener ngeraketin. Ternyata, emang ini tuh, belum tentu kalau papa mamaku gak cerai, mungkin, gak mungkin, apa, belum tentu aku ada di pelayanan sekarang, belum tentu sekarang aku kenal Tuhan gitu. Berarti ini memang prosesnya Tuhan untuk bikin aku deket sama dia, punya relasi yang baik sama dia gitu. Kalau aku sih, bener-bener bertahan. Wow, keren sih. Aku pernah denger juga gitu, bahwa emang di hati kita tuh ada ruang kosong yang gak bisa diisi sama penangan dunia apapun gitu ya. Gak cuma, apa, mabok, seneng-seneng, mungkin uang sekalipun juga gak bisa ngisi gitu ya teman-teman. Dan emang jawaban dari masalah kita tuh, bukan, itu cuma mungkin ya seneng aja kali ya sebentar gitu. Tapi seperti yang Kak Weni tadi sharingin gitu ya, dan aku tadi salut gitu. Bahkan mungkin ini bisa jadi jalannya Tuhan, untuk Tuhan bawa Kak Weni untuk bisa mengenal dan melayani Tuhan. Nah Kak, kalau misalkan nih, apa ya, kalau misalkan Kak Weni gak kenal Tuhan gitu ya, gak kenal Tuhan. Apakah Kak Weni kayak bisa menerima situasi, tetap bisa menerima situasi ini gitu. Kayaknya kan ini situasi yang gak mudah ya, apalagi orang tua berpisah, orang tua menikah lagi. Kalau misalkan gak ada pertolongan Tuhan, mungkin gak sih Kak Weni bisa ikhlas dan tetap bisa sampai sekarang gitu. Aku bisa confidently say, gak mungkin aku kayak sekarang. Aku pasti saat ini, kalau aku saat ini aku sudah mengenal Tuhan, sudah mengetahui rencana, apa, rencanaannya Tuhan buat aku, first as today, aku yakin aku masih marah sama mamaku. Aku masih benci banget sama mamaku. Kenapa? Karena saya aja, istilahnya gini, aku aja sekarang bisa punya relasi yang baik sama mamaku. Itu udah, aku harus, apa ya, gimana sih kayak luka, udah kering, kamu kok pek lagi gitu loh si luarnya itu. Itu aku ngelewatin proses itu, buku. Mana ada sih gampang untuk membukin luka yang udah dalam banget di hati kita gitu. Even aku saat itu gak sadar kenyata aku terluka gitu loh. Kalau saat ini aku tidak mengenal itu, tidak mengetahui itu, dan aku tidak pernah, apa ya, Mengikuti rekonsiliasi, itu kayaknya sampe sekarang aku masih benci banget sama mamaku. Karena, ya kalau mau, kayak misalkan, aku sekarang memang sudah punya relasi yang baik sama mamaku. Tapi kalau diingat-ingat lagi, kalau ketika aku lagi, kan sometimes kita punya negative thoughts yang tiba-tiba strike at night gitu loh. Aku kadang bisa loh, kayak, ya iya sih, kenapa ya mamaku, benci banget sama gue gitu. Itu sekarang aja masih kayak gitu, apalagi kalau aku gak kenal tukang. Atau bukannya aku bener-bener benci banget sama mamaku dan gak mau punya hubungan nanti sama mamaku. Kalau misalkan nih Kak, kita gak bisa muter waktu kembali, tapi misalkan kayak, Andai aja dulu aku mohon-mohon ke mamaku sama papaku supaya gak pisah gitu. Menurut Kak Weni, apakah itu, maksudnya, apakah bisa gitu hal terjadi? Karena ada orang juga yang berpikir, aduh, misalkan ya orang tua kita tuh diambang perceraian gitu, Bapak sama mamaku bisa. Maksudnya, apakah emang anak itu bisa mencegah perceraian? Atau emang, yaudah, emang udah gak bisa lagi gitu. Mana sih yang terbaik gitu? Kayak, apakah seorang anak bisa mencegah orang tua sama orang tua kita bercerai? Aku sih pernah, di saat aku saat itu sih, pas mereka awal-awal berpisah itu, Aku pernah bilang, udah lah kenapa sih harus bisa, emang gak mau suruh mah lagi gitu. Emang gak sayang aku gitu. Aku, itu udah bukan perandainan, karena memang sudah aku lakukan gitu. Tapi, pada saat itu memang keputusannya sudah bulat gitu. Karena aku, karena kedua orang tuaku ini punya karakternya keras. Jadi, kalau keputusan sudah dibuat, bulat, sudah bulat gitu. No matter siapapun yang sudah coba compromise, even akupun yang dengan cucuran air mata aku, Di saat itu, untuk minta mereka untuk balik lagi, itu sudah memang keputusan mereka gitu. Untuk berpisah, yaudah. Let it be gitu. Kalau memang, kalau memang mereka tidak berpisah saat itu, Karena aku menangis-angis ya puji Tuhan. Tapi, kan, aku gak pernah merasa aku tuh sebagai seorang segitu punya influence-nya gitu lah. Mbak Saat itu. Oke, Kak. Kalau misalkan, Kak, aku tuh, Orang tuaku tuh udah benar-benar parah gitu. Misalkan, Ayah mukulin ibu, Atau, Udah sangat-sangat berat gitu ya kondisinya. Atau, Aduh, mereka masih bareng sih. Tapi, Kayaknya penderitaan gitu yang dirasakan oleh anak itu gitu di rumah. Apalagi mungkin di usia-usia yang sebenarnya tuh masih cukup muda, Yang belum bisa mencari kerja, Masih sekolah, Yang masih butuh disupport orang tua gitu. Apa sih, Kak? Karena kita tahu memang, Ya, apapun yang terjadi itu memang kehendak Tuhan. Tapi, Kita tahu bahwa apa yang disatukan oleh Tuhan, Tidak bisa dipisahkan. Dipisahkan ya sama. Benar. Apa sih yang, Mungkin KW ini tuh bisa, Sampaikan ke, Ya, Adik-adik yang. Aku tidak tahan gitu sama kondisi di rumah. Ayah sama ibu itu kayak gini gitu. Kalau aku selalu, Apa ya, Kayak coba, Istilahnya rapat keluarga. Kayak kamu, Apa mama. Ngomong aja gitu. Maksudnya, Kita sebagai anak, Jangan pernah coba, Kalau aku sih gini, Jangan sampai kita terkesan menggurui orang tua kita gitu. Tapi coba aja gitu, Maksudnya, Ngomong gitu, Ngomong aja. Aku tuh gak suka loh, Apa mama kayak gini. Aku gak suka gini-gini. Tapi, Kitanya, Saat ngomong, Saat kita mengadakan sirapat keluarga itu, Kitanya juga harus, Punya, Hati yang tenang, Kepala dingin, Gitu. Kita gak boleh, Maksudnya, Kita cuma mau bilang gitu, Kenapa? Kalau memang, Ternyata sudah, Apa ya, Sudah, Seperti itu, Tapi tidak berhasil juga, Caranya, Ya sudah. Aku sih, Kadang kan ya, Orang tua di rumah, Pasti berantem ada dong. Pasti adalah, Selek-selek gitu, Mah ada gitu. Ada juga kadang orang tua, Masa kita itu emang ada. Aku selalu berusaha, Jadi mood maker di rumah. Jadi, Ya, Misalkan nih, Kita mah pasti ngerti ya, Kalau orang tua kita lagi berantem, Gelagat-gelagatnya kayak gimana gitu. Even berantemnya gak di depan kita. Tapi kan gelagatnya kelihatan tuh. Kok selalu yang kayak, Apa gitu, Yang kayak jadi mood maker gitu loh. Coba bawa keceriaan, Coba jadi sumber, Keceriaan di rumah itu. Capek. Iya capek. Tapi, Lebih baik daripada kamu, Juga ikut-ikutan jadi, Stress, Marah. Tuh. Lebih gak baik lagi buat diri kamu, Yang penting kamu berusaha jadi mood maker. Kalau aku di rumah, Aku perannya ya mood maker. Aku tuh yang bisa, Kalau orang lagi capek gitu ya, Aku yang kayak, Apa? Tolong. Gitu. Yang, Yang coba mencairkan suasana. Kalau udah bicara soal violence, Udah bicara soal ini itu yang memang, Enggak bisa ditolerir, Itu sih, Coba discuss sama, Mungkin, Om Tante, Saudara kandung papa mama juga, Pak KMN ini kalau masih ada. Terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you kak buat sharingnya. Terus, Ini sih yang aku sedikit penasaran ya, Kan Kak Wenny menerima kehadiran istri dari papa gitu ya, Ibu yang baru gitu. Nah, Kayaknya tuh hal yang tidak, Tidak mudah sih, Maksudnya punya ibu sambung gitu. Gimana sih reaksi kak Wenny pertama kali, Waktu papa bilang, Pengen menikah lagi, Terus harus menerima kehadirannya itu, Seperti apa sih perjalanannya gitu kak? Honestly dulu, Pas awal papaku, Jadi kan memang pacaran dulu ya, Sama mami aku yang ini, Yang mantiri aku. Pacaran dulu, Ya pacaran, Pergilah bareng, Kemana gitu kan. Tapi ketika papa bilang, Papa mau nikah, Aku bilang, Aku gak mau. Dia bilang, Aku gak setuju. Terus, Papaku tanya dong, Kenapa gak setuju? Terus aku bilang gini, Karena kan aku, Besar di didikannya papa ya, Maksudnya ya, Papaku orangnya resik sih, Cuma maksudnya ada hal-hal yang kadang, Orang perempuan itu lebih resik sebagai seorang ibu gitu. Nah, Aku ini gak kebiasa sama caranya dia, Yang harus aku, Kalau mau makan, Sendoknya dilapin dulu. Terus, Mau makan, Cusih tangan dulu. Sebenernya itu wajar. Tapi di didikan aku, Dan didikan aku yang hanya dari papa aku, Itu tuh tidak wajar. Bukan berarti papa aku jorok ya, Tapi itu bukan suatu habit gitu loh. Cuci tangan kalau kotor aja, Bukan berarti tangan kita bersih, Kita harus cuci. Itu bukan. Aku bilang, Aku gak suka, Karena dia orangnya, Apa ya, Resik banget aku bilang. Begitu suruh, Apa kayak orangnya, Maunya bersih banget gitu. Aku tuh, Ah, Risih lah aku bilang gitu. Terus, Papaku kasih pengertian seperti ini. Tapi, Kalau cuma karena itu dong, Kan itu bisa pelan-pelan, Kita belajar sama-sama. Kamu mesti pikirin ke depannya. Waktu itu papaku nikah, Aku SMP 2. Jadi udah agak punya pikiran lah gitu kan. Udah gak kecil-kecil banget. Papaku kasih pengertian seperti ini. Tapi kamu harus pikir, Jangka panjangnya ya. Nanti, Weni udah gede, Udah kerja, Ketemu cowok, Nikah, Weni berkeluarga. Weni kan cewek. Weni tinggal sama suami kan nanti. Wendy, Adik aku juga cewek. Anak semua cewek. Semua ikut suami. Nanti papa sama. Siapa? Belum tentu, Suami aku nanti, Suami adik aku nanti. Mau loh, Menampung papa aku tinggal bersama kita. Gitu loh. Kayak kemungkinan-kemungkinan seperti itu, Yang dia jelaskan. Kemudian aku berpikir. Ya juga sih. Maksudnya, Aku mikir egoisnya aku saat itu. Karena, Apa ya? Karena risih. Dengan kedatangan orang baru. Seperti yang tadi kamu bilang, Memang risih banget. Kita juga kenal nih siapa. Ya mending, Kalau misalkan di temenan sampet aku, Dah lama kita sering ketemu itu, Mungkin masih lebih mudah diterima. Tepinya orang baru loh. Orang asing gitu loh. Itu tuh yang papa aku kasih perhatian seperti itu. Mesti pikir jangka panjangnya. Nanti papa tuanya sama siapa. Siapa yang ngurusin papa. Terus aku kayak, Aku kayak saat itu cuma diam. Tapi yaudah, Ketika papa aku nanya lagi, Berapa hari tidur gimana. Karena kan biar gimana pun, Aku harus kasih restu. Karena papa aku kan nikah, Dia gak cuma diri dia sendiri. Beda ya sama, Kalau dia masih bujang gitu. Karena dia karena bawa aku, Dan adik aku, Untuk kesaku gitu loh, Sama si mamu aku ini. Aku bilang, Ya udahlah. Maksudnya aku, Aku juga mikirin, Sama siapa nanti tuanya sama siapa. Karena yang ngurusin, Maksudnya gini loh, Kita sebagai anak, Iya kita bisa bantu di rumah segala macam. Tapi kan, Banyak kebutuhan lain, Yang seorang papa aku butuhkan, Untuk menjalani hidup. Mulai dari emotional support, Terus yang kayak teman diskusi, Teman cerita, Kayak gitu-gitu kan anak gak bisa gitu. Terbatas gitu. Anak itu memang, Iya memang bisa jadi, Menghibur, Suasana di rumah, Peramai kayak gitu-gitu. Tapi kan banyak hal yang, Kita ngatal di balik layarnya, Papa apa nih, Mungkin dia butuh sosok. Maksudnya, Ya udah akhirnya aku, Ya udahlah kalau memang menikah lagi. Ya, Perjuban tuh sekarang udah berjalan, Ketak-ketak tahun, 15-16 tahun tadi. Jadi, Ya itu kemana. Ya, Ketak-ketakutan awal aku, Ya kayak gitu-gitu ya, Ya udah gitu loh, Kayak sekarang, Sama pandemik, Happen segitu-gitu ya, Emang kita harus cincu tangan dulu sekali, Kayak gitu loh ya, Kayak gitu lah. Oke, Thank you banget, Kak Weni, Sharing-nya detail banget, Tentang, Ya emang gak mudah sih, Maksudnya, Apalagi, Ternyata udah, Ternyata udah pacaran, Terus tiba-tiba, Mau gitu ya, Nah, Temen-temen disini, Mungkin, Kalau misalkan nih, Karena kita masih mau lanjut ngobrol lagi, Sama Kak Weni, Di sesi berikutnya, Kalau misalkan, Karena ada yang, Pengen nanti, Comment, Pengen share juga, Itu juga boleh, Kita bakal ngobrol lagi sama Kak Weni, Membahas seputar topik ini, Dan jangan lupa untuk, Saktikan podcast selanjutnya, Oke, Thank you, Bye-bye, 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 Bye-bye,